Bagaimana tangga bahasa tentang faham radikalisme wahabi Di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan wahabi ini Kalau wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah Ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham wahabi Memang itu pemahaman yang keliru Pemahaman yang keliru karena mereka hampir mirip dengan kaum khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir Misal tentang pengkafiran secara mutlak semua orang kafir harus diperangin Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir Tapi itu sudah habis Sudah tidak ada pemahaman itu Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah Kemudian seluruh pengikutnya juga didakwain yang tidak mau dihukum oleh khalifah Memang sudah habis pemahaman itu tidak ada Nah kalau yang saya tangkap sekarang Pemahaman wahabi yang diangkat-angkat ini Itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang syia Orang-orang syia ini Kebanyakan mereka dibongkar kedoknya Tentang siapa itu syia Bagaimana akidah mereka Bagaimana keyakinan mereka Kesalahan-kesalahan yang menyimpang Itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu Dua pedang Saudi itu Itu melambangkan dua Muhammad Muhammad bin Su'ud Yang sekarang menjadi keluarga Al-Su'ud namanya Keluarga raja Saudia itu diambil dari kata-kata keluarga Su'ud Muhammad bin Su'ud namanya Itu pendiri pertama kerajaan Saudi Dia berteman Dia cuma kepala suku Dia tidak faham agama sebenarnya Artinya pemahamannya dasar saja Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana Di Jazira Arab ini Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Su'ud ini Kemudian mulai menghilangkan Pemahaman-pemahaman syirik Orang yang menyembah kuburan Meragam macam kesyirikan yang terjadi Orang banyak menyembah berhala Kembali dihilangkan dengan dia Nah termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang syia Nah orang-orang syia ini sekarang melempar istilah wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang sunni yang ada di Saudi Makanya kebanyakan orang bilang oh Saudi itu pemahaman wahabi Nah disini tergantung persepsi apa kalau yang dianggap wahabi dulu yang pertama ini salah, gak ada Karena itu pemahamannya jauh dari sunnah nabi s.a.w. dan tidak ada itu Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman wahabi ini yang dianggap orang-orang syia kena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai mui keluarin buku sesatnya ajaran syia itu kan Nah mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang Maka mereka menakut-nakuti muslimin mengatakan itu pemahaman wahabi hati-hati Seperti itulah, itu yang saya tangkap Jadi kalau yang dimaksud dengan wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang syia untuk menyudutkan kaum muslimin sunni yang ada di Saudi Maka itu jelas salah Tidak mungkin Itu jelas salah, jadi itu tidak benar Terima kasih 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 Terima kasih.